Dekainformasi lain pemirsa artis, Nia Ramadhani bersama suaminya Ardi Bakri dan sopirnya Zen Vifanto dituntut 12 tahun rehabilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum atas kasus penyalahgunaan narkoba. Istri dari Ardi Bakri itu terkejut lantaran tuntutan itu berbeda jauh dengan hasil asesmen BNN. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Nia Ramadhani beserta suaminya dan sopirnya terbukti mengkonsumsi narkoba. JPU menuntut ketiganya direhabilitasi selama 12 bulan di RSKO Jakarta Timur. Menurut Jaksa, sejumlah hal menjadi pertimbangan dalam tuntutan ini, salah satu yang memberatkan karena tindakan terdakwa bertentangan dengan pemberantasan narkotika. Sedangkan hal yang meringankan, salah satunya adalah ketiga terdakwa menyesali perbuatannya. Atas tuntutan ini, ketiga terdakwa akan mengajukan nota pembelaan pada sidang selanjutnya. Jujurnya sedikit kaget karena hasil asesmen terpadu yang dilakukan oleh BNN, kami dirujuk tiga bulan rehabilitasi. Tetapi barusan kami dengar tuntutannya katanya 12 bulan. Saya tidak tahu atas dasar apa itu, saya cuma berharap mudah-mudahan putusannya minggu depan, 2 minggu lagi, kami bisa diperlakukan seperti yang lain juga. Kami bisa mendapatkan keadilan juga. Karena saya tidak tahu atas dasar apa perbedaan itu dari BNN, 3 bulan tiba-tiba dituntut 12 bulan. Ya mohon doanya saja dari teman-teman semuanya, gitu saja kali ya. Minggu depan insya Allah kita akan melakukan pembelaan tertulis.